Terus terang ya teman-teman, saya merasa aneh, heran, dan rasanya seperti pengen muntah Kok orang-orang yang berpendidikan sangat tinggi, mempunyai titel dan cerdas, selalu saja menghambat kemajuan bangsa Indonesia Pak Presiden 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota negara Itulah judul dari petisi yang saat ini terkesan dibuat-buat untuk mencari simpati dan dukungan masyarakat Indonesia Agar menolak program pemerintah Presiden Jokowi dalam memindahkan ibu kota negara baru ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kebupaten Penajam Pasir Utara Petisi itu dibuat atau diinisiasi oleh 45 orang yang terdiri dari kalangan profesor dan doktor Jadi, toko-toko inisiaturnya bukan kaleng-kaleng ya Beberapa inisiatur bahkan sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat seperti Din Samsudin, ekonom senior Faisal Basri, ex-fakil ketua KPK Bushomu Kodas, Muhammad Said Didu, Fadil Hasan, dan masih banyak lagi Terus terang ya teman-teman, saya merasa aneh, heran, dan rasanya seperti pengen muntah Kok orang-orang yang berpendidikan sangat tinggi, mempunyai titel, dan cerdas Selalu saja menghambat kemajuan bangsa Indonesia Saya lebih memilih membanggakan orang-orang Kalimantan asli, para ketua adat, dan toko-toko adat Mereka itu setuju loh, dan malah happy-happy aja dengan program pemindahan ibu kota ke daerah mereka Artinya apa? Artinya mereka mau melihat perubahan untuk kemajuan bangsa ini Ini orang yang berpendidikan, tapi bukan menggunakan ilmunya untuk kemajuan bangsa Malah mereka dengan segala cara dan upaya berusaha menghambat pemindahan ibu kota negara Kalian itu pengen melihat negara ini maju atau mundur? Para inisiator tersebut menganggap proyek pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru Tidak akan memberikan manfaat bagi rakyat secara keseluruhan Dan hanya menguntungkan segelintir orang Nah, ini yang justru mau saya tanyakan Yang mereka menolak itu, apakah benar karena tidak ada manfaatnya bagi rakyat? Atau tidak ada manfaatnya bagi mereka? Kalau tidak ada manfaat bagi rakyat Tolong tunjukkan rakyat yang mana Jangan bawa-bawa nama rakyat ya Kalau tidak menguntungkan bagi kantong dan perut kalian Ya, tinggal bilang saja Tidak usah bawa-bawa nama rakyat secara keseluruhan Masyarakat Kalimantan sebagai tuan tanah di sana sudah welcome Masyarakat Indonesia Timur sebagian besar sudah sangat setuju Dan masyarakat Indonesia secara umum sudah setuju Ditambah lagi, pemindahan ibu kota itu mempunyai legal standing yang jelas Itu adalah proses yang sudah disahkan oleh suara DPR Republik Indonesia Artinya itu bukan keputusan sepihak oleh Presiden Melainkan disetujui juga oleh wakil-wakil rakyat kita di Parnemen Nah sekarang, kalau mereka mengatakan tidak mengundungkan bagi rakyat secara keseluruhan Kembali lagi pertanyaan saya Rakyat mana yang mereka maksudkan? Anehnya lagi, petisi yang saat ini mereka buat ya Itu dengan tujuan mengumpulkan 7.500 tanda tangan Nah ini tidak masuk di logika dan akal saya Membuat petisi untuk menolak pemindahan ibu kota negara baru Tapi kok cuma menargetkan 7.500 tanda tangan Jumlah rakyat Indonesia saat ini itu ada 270 juta jiwa lebih Kok cuma mengumpulkan 7.500 tanda tangan? Kecil amat 7.500 orang yang tanda tangan itu tidak ada artinya Dengan jutaan rakyat yang lain yang mungkin mendukung pemindahan ibu kota negara baru Seharusnya kalau mau meyakinkan publik Mereka mengumpulkan 7 juta tanda tangan Ya paling tidak seperti itu Kalau sekedar 7.500 tanda tangan Itu seperti seorang mahasiswa kuliah Yang mengumpulkan tanda tangan petisi Untuk mendukung makala pribadinya Ini lucu loh Para inisiator yang bukan kaleng-kaleng Terdiri dari puluhan profesor dan doktor Mereka sudah menyebarkan isi petisi hingga ke media sosial Untuk minta ditanda tangani Tapi cuma menargetkan 7.500 orang untuk menanda tangani petisi itu Kalau cuma 7.500 itu gak harus pakai profesor dan doktor segala Cukup seorang anak mahasiswa aja udah bisa kok Oke teman-teman selanjutnya saya akan menanggapi juga Poin-poin inti dari isi petisi mereka Yang pertama menurut mereka Pemindahan IKN dinilai tidak tepat Menurut petisi tersebut Memindahkan IKN di tengah situasi pandemi COVID-19 sekarang Dinilai tidak tepat Apalagi katanya kondisi rakyat dalam keadaan sulit secara ekonomi Sehingga tak ada urgensi bagi pemerintah memindahkan IKN Nah teman-teman Ini menurut Menteri Keuangan kita ya Ibu Sri Mulyani Indrawati Menyatakan langkah awal pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN itu Dikategorikan sebagai proses pemulihan ekonomi Sehingga anggarannya akan dimasukkan ke dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN Ibu Sri Mulyani memastikan Desain pelaksanaan anggaran PEN Akan tetap fokus Kepada aspek yang paling prioritas Di tengah masih merebaknya pandemi COVID-19 Seperti pemberian bantuan sosial Karena itu memang merupakan syarat utama bagi pemulihan Jadi jangan khawatir Pembangunan Ibu Kota ini justru adalah bagian dari pemulihan ekonomi Dia punya anggaran tersendiri Ibaratnya Pemerintah kita itu tidak mau cuma kasih rakyat ikan Tapi Mereka kasih pansing Karena dengan pansing itu kita bisa mendapatkan ikan yang lebih banyak Kemudian kita lanjut di yang kedua ya Dalam petisi itu Mereka juga mengatakan Pemindahan Ibu Kota Negara Tidak memberikan manfaat untuk publik Menurut isi petisi mereka Proyek pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara baru Dianggap tidak memberikan manfaat bagi rakyat secara keseluruhan Dan hanya menguntungkan segelintir orang saja Segelintir orang yang mereka maksud itu adalah hanya kepada Penyelenggara proyek pembangunan tersebut Jadi begini ya Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur itu Merupakan salah satu terobosan pemerintah dalam rangka Memeratakan pertumbuhan ekonomi hingga ke Indonesia bagian Timur Jadi jangan cuma Indonesia bagian Barat saja yang maju Indonesia Timur juga harus maju Biar merata antara Barat dan Timur Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur itu sudah sangat tepat Dengan pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur Itu bisa menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru Hingga provinsi lain di luar Kalimantan Timur Oke kita lanjut yang ketiga Mereka juga mengatakan dalam petisi itu Lokasi IKN dinilai tidak tepat Para inisiator beranggapan bahwa penyusunan naskah akademik Tentang pembangunan IKN baru Tidak disusun secara komprehensif dan partisipatif Terutama dampak lingkungan dan daya dukung pembiayaan Serta keadaan geologi dan situasi geostrategis di tengah pandemi Kalau menurut saya Pemilihan lokasi Kalimantan Timur itu untuk menjadi Ibu Kota Negara Sudah sangat tepat Karena ya tepat berada di tengah-tengah Lokasinya juga minim bencana alam Coba bayangin Jakarta Setiap tahun selalu dilanda banjir Nah kalau di Kalimantan Timur Tepatnya di Kebupaten Penajam Pasar Utara itu Ya bisa menghindari resiko banjir Jadi kalau bicara urusan geografis lingkungan Sudah pasti lokasi yang baru itu jauh lebih baik daripada Jakarta Oke teman-teman terima kasih sudah menyimak ulasan saya Mari kita terus berpikir positif agar terhindar dari virus kadronisasi Saya Bas dan Sebo sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!